Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatan wassalam Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini Al-Faqir akan Mereview totalitas Sebuah produk Golok Sembeli Seperti ini bentuknya Full kayu Dari bentuknya Mirip dengan Produk-produk sebelumnya Yang handle Tanduk Handle bule Tanduk bule, tanduk hitam Cakep banget Modelnya Serangka menggunakan Material Kayu johar coklat Sedangkan Handle Semiut dan Sopal atas Menggunakan Kayu johar Hitam ya Coklat kehitaman Hitam Coklat kehitaman Seperti ini Medural Dan ring Disini sambungan ya Saya penasaran Yang ini Sepertinya Dibentuk ini Sepertinya sambungan Dari ini dan ini Sepertinya tidak satu kesatuan Atau satu Satu kayu Tapi ini sepertinya Sambungan Tapi kalau dilihat Kasat mata Kurang tampak Di kamera terlihat Ini Atasnya Oke luarnya sudah Modelnya keren Untuk Handlenya juga Cakep Dia Longgar Spacenya Cuman Yang menjadi catatan Untuk kalangan maker Khususnya Di Ini Ketika Penancapan Bilah Atau Dural dengan Sopal ini Tidak pas Tidak sama Artinya Di pegangnya ini ada Lebih gedean Sopalnya Seperti ini Terus Di Caker Dilihat ini Disininya ini Renggang Tidak menancap Ini tidak menancap Pres Tidak seperti biasanya Terus kita Lihat Ini kocak Bunyi Maksudnya Kita lihat Bilahnya seperti ini Ini yang saya maksud Penancapan Handle Handle Juga Lalu diperhatikan Untuk kalangan maker Ini Harusnya ini Nancap Persis Jadi seperti ini Nantinya Jadinya Tidak ada Space Tidak ada Rongga Kalau ini kan ada Rongga ini Kita Carikan Sesuatu Ya Kelihatan Mungkin disitu Jelas kelihatan Di kamera ini Ini yang saya maksudkan Ini harusnya Tidak seperti ini Harusnya menancap Dalam Maaf Bukan niat menggurui Tapi sebagai Koreksi saja Ini harusnya tidak ada Harusnya ini menancap Jadi korbila harus menancap Dalam Sehingga nantinya Terlihat seperti ini Jadi rapat Selanjutnya Yang menjadi catatan lagi Ketika Pembentukan Ricasso Ini kan dibuat seni Ya Dibuat seni banget Untuk Bilahnya Seninnya Dimana ini Dari Ricasso ini Tidak ke atas Atau tidak Meges seperti ini Melainkan Dia belok ke sini Ke bilahnya Sret Kesini Menuju Ujung bilah Begitu juga Sebaliknya Tapi Ketika kita Raba Terasa banget Hasil Tempaan Jadi cara Menggerindanya Ini kurang Kurang rapih Dikini kan Di raba ini Terasa banget Gelombangnya Yang penting Bukan gelombang Tsunami saja Selanjutnya Ketika kita Benar-benar Keker Gini Terlihat Kurang Center Ini maklum Karena ini Tempa manual Bukan tempa Mesin Yang bisa Menghasilkan Produk yang Sangat Presisi Dan rapi Ini tempa Manual Tradisional Seperti ini Menurut saya Cakep Cakep Karena ada Kreasi Baru Pembentukan Ricasso Dia tidak Setengah Atau tidak Pol Atau tidak Meges Atau tidak Lurus Atau Meges Kesamping Sini Kedalam Tapi Dia Dibelokkan Kesini Cuman Bagi Permasalahan Baru Bagi Pemula Tentunya Untuk Mengasah Ini nanti Kita Coba Kapan-kapan Kita Buat Tutorial Mengasah Menggunakan Kertas Gosok Atau Amplas Biar Gampang Kalau Seperti ini Kalau Masih Pemula Insya Allah Insya Allah Ini Pemirsa Yang melihat Pinter Ngasah Semualah Nah Karena Ini Ada Gendutnya Di Bagian Separuh Ke atas Maka Harus Diberhatikan Atau Mungkin Ditutup Solasi Kertas Mungkin Separuh Sini Ya Separuh Sini Sret Mulai Rekasso Sampai Sini Ditutup Kertas Baru Jalan Masahnya It's Oke Semuanya Oke Mungkin PR-nya Disini Kurang Menancap Artinya Bukan Ini Longgar Saya Tidak Membicarakan Masalah Longgarnya Cuman Penancap Kurang Menancap Kurang Dalam Harusnya Tertutup Gini Ini Kuat Sekali Tentunya Karena Ini Dari Kayu Yang Keras Kayunya Keras Bentuknya Seperti Ini Panjang Bilahnya Kita Ukur Dulu Sepas Terlebar Terlebar 3,7 Memiliki Ketebalan 3 mili Set 3 mili Material Baca Yang Digunakan Adalah Baca PR-lawas Kita Coba Performanya Kalau Performa Saya Akui Ini Tajam Najib Banget Tajam Sudah Layak Matai Karena Ini Saya Perhatikan Di Matabilah Ini Dia Sudah Turun Di Batu Asah Sepertinya Ini Sudah Diasah Dengan Batu Untuk Ketajamannya Walus Banget Tajamnya Ajib Dari Pangkal Seucung Kalau Seperti Ini Kita Bisa Main Di Slice Berikutnya Yaitu Slice Tisu Santai Saja Yang Penting Hasilnya Helus Membrak Selanjutnya Kita Coba Slice Plastik Tetap Halus Hasilnya Oke Kita Naikkan Slice Kresek Sangat Halus Halus Mantap Membrak Jeblos Halus Banget Membrak Banget Oke Oke Sekali lagi Oke 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 Banyak Sangat Tajam Ini Kalau Untuk Sembeleh Cocoknya Gaya Tarik Meskipun Ini Untuk Dorong Juga Oke Karena Bunggung Bilah Nya Tepal Tapi Handlenya Seperti Ini Saya Lebih Demen Untuk Tarik Apalagi Bentuk Seperti Ini Bilah Mantap Banget Demikian Review Dari Saya Tentang Golok Sembeling Berbahan Baca Perlawas Atau Per Jadul Dari Per Mobil Apa Kita Tidak Tau Tidak Bisa Ditalusuri Yang Jelas Ini Per Dari Per Jadul Bilihan Maka Menghasilkan Ketajaman Yang Oke Modelnya Sudah Sip Model Luarnya Pemilihan Tayunya Kombinasinya Sudah Haji Banget Ini Coklat Aksesoris Handle Hitam Sangat Keren Mungkin Yang menjadi PR lagi Disini Disimute Harusnya Tidak Hanya Dilem Melainkan Dipantai Atau Dipaku Atau Dipasa Disini Dua Dipasa Makin Kuat Karena Dibindang Kita Jangan Sampai Dulu Dipakai Sudah Coplok Karena Hanya Lim Yang Digunakan Untuk PR Satu Tadi Simil Terus Dipasa PR Duanya Disini Penancapannya Kurang Rapi Finishing Penancapannya Kurang Rapi Dan Disini Cara Menggerindanya Kurang Halus Sehingga Dipegang Terasa Gelombang Bergelombang Gelombang Meskipun Tempa Manual Tapi Kalau Gerindanya Sempurna Benar-benar Diperhatikan Insyaallah Jadi Halus Demikian Mohon maaf Bila mana Ada Kesalahan Kekilafan Kekiliruan Dalam Saya Menyampaikan Review Ini Terima kasih Sudah menonton Video saya Dari awal Hingga Akhir Dan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh